Gak hanya dalam bentuk aslinya Fems, jengkol yang ini udah berubah, bukan jadi power ranger, tapi dijadikan cookies, disebutnya jengkis alias jengkol cookies. Proses pembuatannya ada di daerah Bojongkoneng, kota Bandung, Jawa Barat. Penggemar jengkol lumayan banyak loh, kalau ada yang gak doyan, biasanya karena jengkol memiliki bau khas yang menyengat. Setelah disantap, aroma itu bisa tetap tertinggal di mulut. Tapi Fems, bau jengkol ini dijamin sirna, kalau udah diolah jadi cookies. Komposisi dalam adonan kue jengkis ini Fems, butuh sekitar 30% jengkol, selebihnya bahan baku lainnya deh. Fems, tidak ada yang tau pasti kapan jengkol sudah ada di Nusantara, tapi konon tahun 1700an, Sri Hamengkubuwono pertama pernah menggunakan pohon jengkol sebagai patok atau tanda untuk membelah wilayah Mataram. Antara kerajaan Yogyakarta dan Surakarta, usai perjanjian Giyanti. Wah, sudah tua juga nih pohon. Buah jengkol mengandung senyawa sulfur, atau asam jengkolat. Nah, asam inilah yang bisa membuat aroma jengkol lebih menyengat dan tidak sedap. Meski bau dan dianggap sebagai makanan kurang gaul, ternyata jengkol kaya vitamin C. Kandungan proteinnya juga lebih tinggi dari tempe. Hebatnya lagi, jengkol bisa mengatasi anemia tuh. Fems, adonan kue jengkis ini masih mirip dengan kue kastengel. Bedanya, keju diganti dengan serutan jengkol. Ada dua lemak yang digunakan dalam pembuatan kukis jengkol, yaitu mentega dan margarin. Pemakaian mentega membuat hasil kue kering lebih lembut, renyah, dan beromah harum. Sedangkan, mentega bisa membuat tekstur kue kurang kokoh, karena dayanya emulsi yang kurang baik. Sebaiknya gunakan dua jenis lemak ini ya. Beres deh, udah ga ada lagi tuh aroma jengkol yang bikin minder. Jangan lupa, beri olesan kuning telur untuk melengketkan serutan jengkol di atas adonan. Ternyata, kukis ini tercinta karena tidak sengaja loh. Saat itu, pembuatnya ingin membuat kue ulang tahun dalam ukuran besar. Sebelum dipanggang, ia mencoba kuenya dipanggang terlebih dahulu untuk menguji suhu oven. Setelah kering, rasanya enak dan bisa awet. Akhirnya, resep ini digunakan sampai sekarang. Ada-ada aja ya.